Episode 95 Paman jangan lakukan itu Hiks-hiks Eliza menangis membuat Ron menghentikan pergerakannya Saat ini aku tidak akan menyakitimu Jolie Ron menghala nafas dalam Kemudian mencium kening Eliza sebelum beranjak dari atas tubuh Eliza Yang masih menangis ketakutan Bersiaplah Sebentar lagi akan ada perias yang meriasmu Dan aku akan menikahimu setelah penghulu datang Ucap Ron melangkah mengeluarkan kunci dari saku celananya Ron sudah memegang handle pintu Hendak keluar tapi suara Eliza kembali Menghentikannya Paman tidak bisa menikahi Eliza Karena Eliza sudah menikah dengan Kak Rai Ucap Eliza membuat Ron menoleh pada dirinya Yang sudah terduduk di pinggiran ranjang Raihan yang masih berada di kediaman Ron Teringat ruang rahasia yang berada di ruang kerja Yang pernah Eliza ceritakan Ia pun masuk ke ruang kerja itu dan membuka lemari pintu rahasia Raihan masuk ke dalam ruang rahasia Ia melewati lorong-lorong kemudian menjumpai Sebuah mobil setelah melewati pintu jalan keluar Raihan masuk ke dalam mobil itu Dan dengan ponselnya yang terhubung dengan ponsel Eliza Ia melacak keberadaan istrinya yang terlihat berada di sebuah pila setelah melewati hutan Raihan sudah menghentikan mobilnya ketika tepat berada di depan sebuah pila Dengan hati-hati ia perlahan melangkah mendekati pintu pila itu Yang terlihat gelap kulita tak ada pencahayaan sama sekali di dalamnya Ceklek Raihan sudah membuka pintu pila itu Ia berjalan masuk dan seketika lampu di pila itu menyala Selamat datang Tuan Raihan Sarif Suara Ron yang duduk di sebuah kursi Raihan mengedarkan pandangannya Melihat sudah ada banyak anak buah Ron Yang berdiri di setiap sudut ruangan Sekilas ia melihat keberadaan Ron yang terlihat seringai di bibirnya Raihan kembali mengadarkan pandangannya Dan seketika membulatkan mata Ketika pandangannya menangkap sesosok yang dicarinya yaitu Eliza Ia merasa geram melihat istrinya yang duduk di sebuah kursi Dengan kaki dan tangan yang terikat serta sebuah lakban menempel di mulutnya Eliza Teriak Raihan yang berusaha menghampiri Eliza Tapi tertahan oleh anak buah Ron Lepas Teriak Raihan melepas pegangan anak buah Ron Dan menghajar mereka satu persatu Raihan seketika menghentikan pergerakannya Saat salah satu anak buah Ron sudah mendekatkan sebuah pisau di leher Eliza Jangan sakit istriku Teriak Raihan mengepalkan tangannya Anak buah Ron memukul Raihan yang terdiam Membuat Eliza menangis menggelengkan kepala Menolai pada Ron agar menghentikan pukulan anak buahnya pada Raihan Ron berjalan mendekati Eliza dan membuka lakban yang menempel di mulut garis itu Paman lepaskan kak Raihan dipukul dia Teriak Eliza menangis melihat Raihan yang sudah mendapat banyak pukulan Hingga dahi dan bibirnya mengeluarkan darah segar Apa maumu Ron Fernandes? Ucap Raihan menatap sinis Ron Ron tersenyum muda saja tanda tangani surat itu Ucap Ron yang melompat sebuah surat tepat di hadapan Raihan Yang saat sedang terduduk bertumpu pada kedua lututnya Dan kedua tangannya ditarik ke belakang punggung oleh anak buah Ron Ron memberi kode anak buahnya agar melepas tangan Raihan Raihan mengambil membuka surat itu Sebuah seringai muncul di bibir Raihan setelah membaca surat itu Jangan bermimpi Ron Fernandes sampai mati pun aku tidak akan memenanda tanganinya Let's back on Paman tidak bisa menikahi Eliza karena Eliza sudah menikah dengan kak Raihan Ucap Eliza yang membuat Ron menoleh pada dirinya yang sudah terduduk di pinggiran ranjang Apa katamu Jolie? Kaget Ron mendengar tutur Eliza Seketika Ron kembali mendekati Eliza Cincin itu adalah cincin pernikahan Eliza dan kak Raihhan Mendengar itu Ron tertawa merasa dirinya sangat bodoh Bisa sampai tidak tahu bahwa diam-diam wanita yang dicintai itu menikah dengan rivalnya Sit, umpat Ron emosi menghancurkan dan melempar semua benda yang berada di ruangan itu Saya mohon paman lepaskan kami Pinta Eliza menatap Ron dengan air mata yang masih menetes di matanya Selama aku masih hidup itu tidak akan pernah terjadi Jolie Ron begitu kecewa karena ia merasa sudah dua kali gadisnya dicintainya itu mengkhianatinya Kau hanya milikku, akan kubuat kau bercerai dari Raihhan Sarip Dan aku akan menikahimu meskipun itu harus dengan cara paksa Ucap Ron meninggalkan Eliza yang masih terus berteriak Jangan lakukan itu paman Ron sudah menyuruh anak buahnya membuat sebuah surat cerai Dan merencanakan semuanya hingga saat ini surat cerai itu sudah berada di tangan Raihhan Flashback O Jangan bermimpi Ron pernah deh sampai mati pun aku tidak akan pernah menandatangani surat cerai itu Pukulan kembali dilayangkan anak buah Ron pada Raihhan Raihhan masih bisa tersenyum menahan sakit menatap istrinya yang menangis Sesteris melihat dirinya yang penuh dengan luka Baiklah, jika itu maumu Raihhan Sarip Akanku buat joliku menjadi janda dengan kematianmu Sarkas Ron mengeluarkan sebuah senjata api dan mengerahkan tepat pada Raihhan Dor, suara tembakan terdengar Tidak, Kak Rai Episode 96 Tidak, Kak Rai Teriak Eliza menutup mata Suara tembakan terdengar tapi bukan dari senjata api Ron Melainkan dari seseorang yang baru masuk ke vila itu bersama dengan sekelompok polisi Menyerahlah kalian Ucap laki-laki itu setelah melepas tembakan ke atas udara Reja Patian Laki-laki tampan dan gagam memiliki usia yang sama dengan Raihhan Yaitu 30 tahun Reja adalah sahabat Raihhan yang berasal dari kota Yeye Let's back on Saat di kota Yeye, Raihhan yang membawa kalung Eliza tanpa sengaja Seorang OB menabraknya hingga kalung Eliza terjatuh tepat di kaki sahabatnya itu Reja Patian Kalung ini Ucap Reja Patian mengambil kalung Eliza yang terjatuh dari tangan Raihhan Itu adalah kalung gadis penyelamatku Gadis yang sangat saya cintai Ucap Raihhan pada Reja Reja mengernitkan dayi menatap kalung Eliza Siapa nama gadis itu? Tanya Reja penasaran Eliza apa dia? Jawab Raihhan sempat bingung kenapa sahabatnya itu bertanya tentang kekasihnya Tapi saat itu rasa panik Raihhan tidak mendapat kabar dari Eliza Membuat tidak bertanya kepada sahabatnya Begitu tertarik dengan nama kekasihnya Sejak melihat kalung Eliza, Reja memutuskan mengirim anak buahnya untuk menyelidiki Eliza dan Raihhan di kota XX Hingga pada saat itu Reja datang tepat waktu untuk menolong Eliza dan sahabatnya Raihhan Flashback off Menyerahlah kalian? Ucap Reja setelah melepas tembakan ke udara Polisi dan anak buah Reja yang sudah masuk ke villa bertarung melawan anak buah Ron Siapa kau? Tanya Ron masih menodongkan senjata apinya Jika kau pernah ke kota Yeye pasti kau akan tahu siapa aku Reja Patian Ucap Reja dengan seringai di bibirnya Ron tahu siapa Reja Patian itu? Seorang pengusaha sukses nomor 1 di kota Yeye Tapi kenapa dia harus datang ke sini dan ikut campur urusannya? Kenapa kau ikut campur urusanku? Tanya Ron yang melihat anak buahnya saat ini sudah dibekuk habis oleh anak buah Reja dan polisi Karena kau mengusik Eliza dan sahabatku? Jawab Reja membuat Ron berpikir apa hubungan Reja dan Eliza Wanita yang dicintainya Melihat Ron yang lengah dengan sigap Reja bangkit dan menaprakkan dirinya pada Ron Hingga senjata api yang di tangan Ron terjatuh Pertarungan antara Reja dan Ron pun terjadi Rehan yang begitu marah menghajar Ron Dan Reja pun membiarkan itu Hingga pertarungan itu terhenti saat polisi menodongkan senjata pada Ron Saat ini polisi sudah mempergol tangan Ron Reja mendekati Eliza yang tangan dan kakinya terikat Sayang maaf baru datang Reja membuka ikatan di tangan dan kaki Eliza Rehan merasa bingung sejak kapan Reja kenal dengan istrinya Dan perlakuan Reja terhadap istrinya membuat ia merasa cemburu Ron pun yang tangannya sudah diborkol menolai dan melihat perlakuan Reja terhadap Jolie-nya Dalam pikirannya Ron pun terus bertanya ada hubungan apa antara Jolie-nya dan Reja Setelah ikatan di kaki dan di tangannya terlepas Eliza berlalim memeluk Rehan tanpa memperdulikan Reja Rehan pun membalas pelukan istrinya yang menangis di dada kekarnya Meskipun ia merasa bingung ada apa antara istrinya dan sahabatnya Reja Jolie sampai kapanpun aku tidak akan mengerah sayang untuk mendapatkanmu Ucap Ron yang menahan geram melihat Eliza mengeluk Rehan Mendengar itu sontak Rehan terpancing emosi Hendak menghajar Ron tapi tertahan oleh Eliza Paman kau sebenarnya adalah orang yang baik Ucap Eliza mendekati Ron Apa Paman tidak kasihan pada Mumi Beliau hanya memiliki Paman Dan Mumi sangat menyayangi Paman Beliau sama sekali tidak tahu tentang kejahatan Paman Ucap Eliza ingin membuat Ron sadar Kau tahu Jolie Aku ingin sekali melihat dua wanita yang sangat aku cintai di dunia ini Ada di sisiku dan dua wanita itu adalah Mumi dan kamu Jolie sayang Selama aku masih hidup aku akan mewujudkannya Ucap Ron dengan seringai di bibirnya Sebelumnya polisi membawanya pergi Eliza menangis mendengar ucapan Ron yang begitu terobsesi pada dirinya Rehan yang melihat istrinya menangis pun mendekati dan memeluk Eliza Sudahlah sayang Jangan dipikirkan ucapan Ron Selama masih ada saya itu tidak akan pernah terjadi Ucap Rehan menenangkan istrinya Gadis kecilku Ucap Reja membuat Rehan menoleh pada sahabatnya itu Tapi tidak dengan Eliza yang sama sekali tidak menoleh Dan masih memeluk suaminya Kak Rai aku ingin pulang Ucap Eliza Terima kasih telah menonton!